Halo semuanya, sawadikrap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Nah hari ini kita akan bahas kembali mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Dan fokus kita hari ini akan membahas mengenai kejadian di tanggal 18 Agustus 2021 di mana ini lebih ke pasca terjadinya pembunuhan. Karena seperti kalian tahu, almarhumah Amel berdasarkan hasil otopsi yang pertama dinyatakan meninggal sekitar jam 5 pagi. Sementara sang ibunda, almarhumah Ibu Tuti itu meninggal dunianya 5 jam sebelumnya yang notabene sekitar jam 12-an malam atau dini hari. Nah aku bahas lebih fokusnya ini mengenai saksi mata dari Pak Ajat ya. Pak Ajat ini adalah salah satu saksi mata yang melihat mobil Al-Fart warna hitam sekitar jam 6 pagi tanggal 18 Agustus tersebut sedang memutar. Memutar balikan mungkin kepalanya untuk menuju keluar. Dan di situ tidak ada kecurigaan Pak Ajat karena Pak Ajat menilainya itu adalah hal yang biasa saja. Nah tapi dari hal ini sebenarnya kita bisa analisa ya. Pertama adalah kalau aku bahas di sini mengenai mobil Avanza Putih dan juga motor N-Max-nya. Boleh dibilang bahwa tidak ada di lokasi kejadian. Karena menurut aku mungkin nggak sih mobil, karena kan kedua kendaraan tersebut adalah kedua kendaraan yang diduga keras terkait dengan kasus pembunuhan ini dari berdasarkan CCTV, terus juga saksi mata, serta juga ada dari handphone korban juga yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Jadi itu adalah dua kendaraan yang terduga kuat berhubungan dengan kasus ini. Nah kalau jam 6 pagi Pak Ajat tidak melihat ada kendaraan lain ya di lokasi kejadian, kecuali kendaraan dari miliknya Yoris ya BMW ya, yang memang sudah berada di situ gitu. Tapi fokusnya adalah dua kendaraan yang diduga tadi, itu adalah mobil Avanza Putih dan juga motor N-Max tidak ada di lokasi. Itu menunjukkan berarti jam 6, kemungkinan besar kedua kendaraan tersebut sudah tidak lagi berada di lokasi kejadian. Tapi ada satu lagi keterangan dari saksi, yaitu adalah Pak Didi Sopyan, pemilik cucian mobil. Sebenarnya cucian mobil ini kan jaraknya boleh dibilang adalah tidak jauh ya dari lokasi kejadian. Aku sempat melihat dari beberapa channel, Youtubenya dari Kang Harry ya, di sini juga dinyatakan, aku melihat jaraknya, boleh dibilang mungkin jarak hanya sekitar 5 menit atau 10 menit dari TKP mungkin ya, seperti itu. Tapi intinya adalah tidak jauh jaraknya sampai setengah jam, satu jam, mungkin hanya beberapa menit. Dan berdasarkan keterangan dari Didi Sopyan ini kan dinyatakan bahwa dia memang diperlihatkan CCTV oleh pihak kepolisian. Ada sesosok perempuan yang memakai tudung atau jilbab sebutannya, yang membuang sampah di tempat usahanya dia. Nah dia mengatakan bahwa itu adalah pembuangannya itu sebelum dia buka, sebelum buka usahanya. Sedangkan di usahanya itu kan bukanya jam 7 pagi, jadi kemungkinan besar sebelum jam 7 gitu kan ya. Ini juga masih menjadi pertanyaan bagi aku, karena kita kan hanya mendapatkan informasi kan hanya sebagian kecil. Tapi kalau untuk tim penyidik, pasti mereka mendapatkan informasinya sudah sangat komprehensif. Tapi kalau memang Pak Didi Sopyan ini hanya melihat sosok perempuan itu melalui CCTV, dan lokasinya saat itu adalah belum jam 7, belum buka tempatnya, kemungkinan besar sih ya mungkin jam 6 pagi kali ya. Nah karena dari Pak Ajatnya sendiri, pada saat di lokasi kejadian melihat mobil Alphard tersebut berputar, itu jam 6 pagi, sedangkan Pak Didi Sopyan melihatnya dari CCTV kepolisian bahwa ada sosok perempuan yang membuang sampah tersebut, itu sebelum jam buka ya kemungkinan juga jam 6 pagi kan ya. Nah apa yang bisa kita ambil pelajaran, bukan pelajaran, ambil kesimpulan dari sini beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah yang pertama si pelaku, si terduga pelaku yang nyetir mobil Alphard yang dilihat oleh Pak Ajat, kemungkinan besar dia adalah orang yang diduga kenal dekat dengan kedua korban atau boleh dibilang adalah dalang di balik semua pembunuhan ini. Dan kemungkinan besar yang kedua adalah bahwa orang-orang yang berada di mobil Avanza warna putih serta motor NMAX itu adalah pihak ketiga gitu. Mungkin eksekutornya atau bantuan orang-orang lainnya. Kenapa aku mengatakan ini juga karena kan kita melihat dari CCTV yang berasal dari pihak kepolisian yang sudah tersebar di media masa bahwa ada mobil yang berangkat dari Bandung menuju ke Subang dan itu pun sama ya tipenya motor dan juga mobil Avanza putih tersebut. Dan mungkin mereka itu adalah orang ketiga sedangkan si pelaku sebenarnya yang menjadi otak di balik semua ini adalah orang yang sedang memindahkan mobil Alphard tersebut. Nah kemudian kenapa orang tersebut memindahkan mobil itu juga mungkin adalah salah satu strategi framingnya untuk mengecoh karena kita tahu dari mobil Alphard tersebut dipindahkannya itu kan kesannya adalah orang yang tidak bisa nyetir karena nggak lurus, ya bisa aja nggak bisa nyetir atau buru-buru itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan besar dia tinggal di lokasi kejadian lebih lama karena mungkin sudah terang, sudah banyak masyarakat yang beraktifitas, dia hanya ingin memastikan bahwa tidak ada sidik jari-sidik jari atau hal-hal yang bisa menjadi mencari tahu identifikasi si pelaku sebenarnya itu dibersihkan dan itu adalah fakta di lapangan. Kita tahu bahwa tubuh kedua korban itu kan dimandikan dengan sabun, tidak ada lagi jejak sidik jari dari si pelaku karena sudah dibersihkan dengan sabun, itu adalah fakta di lapangan. Tapi di fakta di lapangan juga menurut aku unik ya karena ada masa sih seorang pelaku yang begitu detailnya, begitu detailnya membersihkan tubuh korban, lokasi kejadian juga cukup dibersihkan. Tapi kenapa ada sidik jari yang merupakan milik Pak Yosep, ditemukan banyak di sana, terus juga ada puntung rokok dari berbagai merek, juga ditemukan di sana. Nah pada saat aku bilang ditemukan di sana, itu artinya bukan di luar, bukan di sekitaran area, tapi di dalam rumah TKP. Itu adalah hal yang menjadi pertanyaan besar. Seorang pelaku bisa membersihkan segitu detailnya, ini adalah dua kemungkinan, apakah benar puntung rokok tersebut dan juga sidik jari tersebut yang ada di lokasi kejadian adalah keteledoran mereka, ataukah ini adalah salah satu bagian strategi framing dari mereka. Karena memang diduga sangat kuat pelaku adalah orang yang dikenal dekat oleh kedua korban. Kenapa dikatakan kenal dengan kedua korban cukup dekat? Karena dari keterangan kepolisian dinyatakan tidak ada pintu yang rusak, tidak ada tipikal-tipikal yang kayak perampokan, perusakan, hal-hal yang seperti itu tidak ditemukan. Bahkan uang 30 juta rupiahnya pun yang ada di lokasi kejadian tidak diambil oleh korban. Itu menunjukkan bahwa motifnya bukan lagi tentang ekonomi atau harta ya, tapi lebih karena kesakit hati dan seperti itu kurang lebih. Masih dalam penyelidikan. Oke, dan kemudian kita juga melihat bahwa ada sosok perempuan yang di cucian mobil yang jaraknya tidak jauh kan ya dari lokasi kejadian. Dia membuang sesuatu hal di sana. Ini juga ada dua kemungkinan. Apakah ini framing ataukah ini juga salah satu keteledoran? Oke, apakah ini framing ataukah keteledoran? Karena kalau memang dia adalah orang dekat di lokasi kejadian, menurut aku harusnya dia sudah tahu bahwa di situ memang ada CCTV kan ya. Seperti kalian tahu bahwa ada salah satu warga yang diminta, sudahan ada dua file CCTV-nya diminta oleh pihak kepolisian untuk diserahkan. Karena memang ada dua kendaraan tersebut ya. N-Max warna biru serta mobil Avanza warna putih yang berlinier dengan hasil analisa kepolisian dari 55 titik CCTV yang ada di kota Badu dan juga Subang. Subang itu kok melewat juga di depan rumah tersebut. Dan kemungkinan besar sih kayak ini jam 6-an pagi ya. Mungkin kalau keterangan dari saksi tersebut yang memiliki CCTV, beliau tidak mengatakan jam berapa karena itu adalah apa ya, masih di dalam data penyidikan kan ya. Nah, kemudian di CCTV itu juga kita melihatkan ada Alphamart, ada beberapa CCTV yang lainnya. Tapi sayangnya ternyata yang hidup kayaknya cuma miliknya ibu itu aja begitu. Nah, dalangnya ini menurut aku sih agak sedikit apa ya, sangat-sangat riskan banget. Karena apa? Kalau jam 6-an pagi Pak Ajat itu masih melihat dia muter-muterin mobilnya. Pak Yosep jam 7.15 sudah tiba di lokasi itu kan mepetnya deket banget kan ya jam 6-an pagi gitu. Kalau diputerin, maksudnya diputerin jam 6-an pagi, let's say begini muter jam 6-an pagi, ngangkatin kedua korban. Makanya aku menilainya ini adalah ada linier dengan fakta di lapangan bahwa diduga tubuhnya Amel ya, tubuh Amel itu digeret gitu ya, digeret. Karena mungkin memang pada saat jam segitu, itu hanya tinggal mungkin satu orang atau dua pelaku aja yang ada di situ. Karena kan ada dua jejak pelaku yang berbeda di situ, kayaknya dua orang jejak kakinya itu berbeda. Kemungkinan besar di jam 6-an itu pada saat kedua korban sudah dibersihkan, dimandikan, akan dipindahkan ke Alphard, mobil hitam tersebut. Mungkin sudah tersisa satu atau dua orang, makanya digeret. Nah, digeretnya itu kan ditemukan dari jejak tanahnya itu kan ada bekas geretan, bahkan kalungnya Amel juga putus karena digeret di situ. Terus juga ada bekas tanah juga di tubuh Amel, itu juga menandakan seperti itu. Kemudian, kenapa kok harus diletakkan di mobil Alphard hitam gitu? Yang pertama, ada yang bilang katanya analisa pertama mungkin sebenarnya pengen dibuang di suatu tempat, tapi karena sudah kesiangan, mungkin telat dan sebagainya, makanya nggak jadi. Itu bisa saja seperti itu. Atau juga analisa yang kedua, mungkin karena pelaku ini sangat sebel, mungkin ada cerita dengan mobil, mungkin mobil ini adalah sesuatu hal yang dianggapnya cukup membuat dia kesel, sebel. Makanya diletakkan kedua korban di mobil Alphard tersebut, juga bisa analisa di situ, tapi itu adalah bagian tim penyidikan kenapa pelaku meletakkan kedua korban di situ. Jadi, kemungkinan besar bisa dipastikan bahwa orang yang nyetir mobil Alphard yang dilihat oleh Pak Ajad itu adalah dalang di balik kasus pembunuhan ini. Aku rasa itu yang bisa kubahas di video ini, terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk teman-teman yang 21% lebih sekarang nggak cuma nonton, tapi sudah subscribe. Itu adalah support nyata kalian buat aku terus membuat video analisa mengenai kasus pembunuhan ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan subscribe channel Youtube ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.